Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Fnawawi di channel youtube get home Nah kali ini kita lagi ada di daerah canggung Kebetulan dapet villa yang bagus banget Permalamnya cuma 1.300.000 ya 3 kamar tidur masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi Langsung aja yuk kita lihat dalamnya seperti apa Terima kasih telah menonton Nah ini dia nih jadi penampakan area halaman villanya ya Jadi kalau kita lihat dari sisi eksteriornya dulu ya Eksteriornya itu dia menggunakan atap genteng keramik gitu Dengan masih bentuk yang tradisional Terus kemudian juga kayak joglo lah gitu Bisa dibilang kayak joglo ini ada satu bangunan Dan disini juga ada satu bangunan lagi Di sisi sebelah kiri tadi pintu masuk Ini juga penggunaan atap yang kayak model joglo juga Dan oh iya nih Ini yang keren banget Ada private poolnya ya Ada private pool kurang lebih ukuran 3x5 meter Dan disini ada 2 tempat santai gitu Di belakangnya ada taman kering Ini tuh namanya pillow dendrum Gue gak salah pillow dendrum Disini ada palem Terus ini kayak sejenis talas gitu ya Oke langsung aja kita ke kamar satunya Nah dari pertama kita akan review dulu kamar yang ini ya Jadi kalau misalnya dari eksteriornya ini menggunakan material ini ya Ini kayu nih Kayu di cat finish hitam Terus lantainya dia pakai menggunakan semen expose Terus di bagian dindingnya menggunakan Ini dinding Ini kayu ya Kayu papan gitu ukuran 10x10x30 kayaknya deh Ini dengan ketebalan 2 cm Yang keren sih ininya ya Apa namanya penggunaan bahan material ini ya Dia bener-bener tebal banget Si kusennya itu bisa 15 cm Terus pintunya itu bisa 4 cm ya Oke terus ini lampu yang unik juga Bentuknya kayak gini Terbuat dari bahan rotan Terus atau plafonnya juga pakai kayu ya Dia pakai kayu Reng-rengnya semua juga pakai kayu Terus ini disini juga ada hal yang menarik nih Kaca yang bentuknya estetik banget Keren Maksudnya kita masuk yuk Nah ini kamarnya sendiri pakai sliding ya Sliding door Untuk meminimalisir dari ini ya Ruangan Kita pakai Dipakai sliding door Terus kemudian di dalam sini Ada satu tempat tidur Ukuran 160x200 Sudah dilengkapi dengan AC juga ya Terus ini shillingnya Kayaknya kurang lebih 3 meter sepuluhan Dengan 4 buah lampu downlight ya Kita ke kamar mandinya yuk Nah di kamar mandinya sendiri Disini udah dilengkapi Ada wastafel Ada shower Sama disana tuh ada closet Ini buat tempat taro anduk Pokoknya udah lengkap banget kamarnya ini Oke kita lanjut Keluar Nah untuk di area halamannya ya Disini ada taman yang Taman terbuka ya Dari Ini menggunakan rumput gajah ya teman-teman ya Rumput gajah Terus disini juga ada tanaman-tanaman Kayak pandan Bali Terus kemudian palem Ini juga gak salah Sejenis kayak pisang-pisangan gitu deh Disini ada tempat duduk Tempat santai Ada area ruang makan Buat meja makan Disitu ada dapur Mungkin kita ke dapur dulu yuk Nah ini menggunakan meja beton Disini juga udah dilengkapi Ada kompor Ada tempat cucian piring Ada kulkas Dan juga udah ada dispenser Nah disini juga masih ada space Ada space Sisa Sisa lahan yang bisa Dimanfaatkan sebenernya Untuk area terbuka Dan untuk bukaan jendela Nah ini contohnya nih Jadi kayak Dia tuh manfaatin Taman samping Buat bukaan jendela Sehingga cahaya dan udara Bisa masuk lewat situ Nah Ini salah satu Meja makan yang cukup besar Ini mungkin kapasitas Untuk 8 orangan Masih bisa ya 8 orang Juga sama Pake lampu yang Kayak tadi Kayak di depan kamar itu Unik banget lampunya Yang terbuat dari rotan Langsung aja kita masukin ke kamarnya Lagi Nah ini secara konsep sama Dia pake pintu sliding juga Terus Tapi ini ukuran ruangnya Kayaknya lebih besar Lebih panjang Ini kayaknya Sekitar ukuran 4 meter setengah 4 meter setengah Kali lebar Ada mungkin 4 meter Sama sudah dilengkapi Dengan AC juga Terus Kamar mandinya juga Kurang lebih sama Tata letaknya Ada shower Wasafel Dan disana ada closet Oke lanjut Kita ke Kamar Di ikutnya Juga sama ya Tata letak untuk Plafon Lampu itu Semuanya sama Nah disini ada TV Keren banget kan TV nya super besar Nah ini kamar yang terakhir Sama Semuanya mungkin Ketinggalan plafon Penggunaan lighting Ini kurang lebih sama Dan jendela juga Buat ke area Taman samping Terus Kemudian juga ini Kamar mandi Kamar mandi juga sama Wasafel Terus kemudian ada shower Dan area closet Di sebelahnya Nah ini dia nih Salah satu hal yang Unik juga Wah enak banget Bisa nyantai disini Ini mungkin Bahan kayunya apa ya Saya kurang tau juga Tapi Kayaknya sih ini Pasti Kayu yang lumayan mahal Karena dia bisa buat Eksterior kayak gini Upirannya juga unik banget ya Menggambarkan Suasana khas Bali banget Enak banget Ini bisa tiduran kayaknya nih Bisa buat santai gitu Nah di Property Group Kita tuh ada anak perusahaan Yang namanya Relax Relax sendiri Itu adalah sebuah Kayak Wadah lah gitu Sebuah tempat Dimana Para pemilik villa Seperti yang Yang kita sekarang ini Pemilik villa gitu Memasarkan villanya Melalui relax Dan nanti Dari relax itu sendiri Akan memasarkan Ke calon-calon Penyewa gitu Nah jadi nanti Misalnya kalian Mau nyari villa Di daerah mana Tidak searching aja Nanti si Relax Akan memberikan Pilihan-pilihan villa Terbaik Untuk bisa Kalian pilih Mungkin itu aja Dulu video Kali ini Terima kasih Sudah nonton channel Youtube Get Home Jangan lupa Di like Comment dan subscribe Channel Youtube nya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa di video